Halo semuanya, kembali lagi sama gue Fadel kali ini gue akan membahas tentang eSIM terutama eSIM XL ya karena Excel baru saja meluncurkan eSIM nya gue mungkin udah telat banget ya tapi gue coba buat video aja bagaimana cara membeli eSIM XL pada situs Excel dan juga cara memakainya maksud saya memasangkannya pada iPhone ya kalau untuk Android itu yang baru bisa itu S20 ke atas ya nah yang ke bawah belum bisa dan untuk tipe A nya itu baru A54 ya ikutin terus video gue ini dia caranya selamat menikmati ini gue udah beli di websitenya ya di sbstore.xl.co.id sekarang gue nih gue mau mulai gue lanjutkan gue beli pembayaran lewat BCA tinggal lanjutkan tuh harganya segitu ya murah ya jadi udah dapet paket langsung selesai nah ini gue tinggal bayar di BCA gue nah ini gue udah bayar di bayaran gue terus gue tinggal nunggu email dari Excel nya ya yang gue cari-cari ternyata masih belum belum dapet email nya tapi masih gue tunggu nah ini menunggu pembayaran masih menunggu pembayarannya berarti masih proses kita lihat lagi ini agak cukup lama ya prosesnya nah itu dia caranya bagaimana cara membeli eSIM XL pada situs XL kali ini gue akan membagikan bagaimana caranya memasang eSIM pada iPhone ya ikutin terus video ini oke kali ini gue udah dapet email nya guys dari Excel tinggal gue buka aja nah ini gue dapet barcode nya jadi pertama-tama itu kita dapet barcode nya kita ke pengaturan ya ke pengaturan lalu cari seluler seluler terus kita klik add eSIM nah holdingnya agak lama kita pilih use key R code ya kita salah use key R code terus kita buka email yang tadi kita scan barcode yang kita dapet dari email nah ini langsung dia akan lagi prosesnya lagi loading nah activate eSIM aktif kita aktifkan masih loading ya sudah mulai muncul ini sinyal-sinyalnya lihat di atas sinyalnya sudah mulai muncul ah sinyalnya sudah ada ya dan nah kita jadikan terserah mau kita labelin primary apa bisnis nih jadi bisa kita labelin satu-satu SIM utama mana SIM bisnis mana nah kita gue pilih ini buat bisnis ya bisnis SIM S2 ya nah ini konti ini buat iMessage apakah dia bisa buat iMessage atau dua-duanya bisa dipakai iMessage gue pilih dua-duanya bisa dipakai iMessage nah next time pilih low untuk face time mungkin gue pilih bisnis ya oke dan ini karena belum aktif nah nih udah aktif ya nah tapi ini belum gue registrasi cara registrasinya gampang ya lu kita tinggal buka ke SMS aja kita langsung SMS SMS untuk aktifasi ke 444 pakai 4 kali ya dari bisnis nah kita tulis daftar kita tulis daftar 360 setting ya langsung lu klik daftar pagar nomor KTP sama nomor kakak lu ya terus lu kirim nah ini gue langsung buka di aplikasi MyExcel yang masukin gue pengen lihat cek apakah bener dapet kuota langsung dapet ini OTP nya dia langsung masuk 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 nah ini bisa mesin 0 dan dapet paketnya lumayan dapet paket gratis ya selama berapa bulan lumayan jadi SM ini dia kelebihannya dia tuh kita gak perlu cabut pasang cabut pasang ya pengen pasang tinggal kita scan kalau kita pengen cabut maksudnya dihapus tinggal dihapus lewat tadi seluler kita pilih SM kita hapus SM dipaket paket mas hidup terlalu itu paket ya banyak detail dan atau komomi package berarti sama ya kayak paket SIM card biasa paket masih sama kira agak beda ternyata sama aja masih cek lagi tapi bandling nya juga sama kita nunggu cek aplikasi sebutnya kombo plus IP IP nah iya XL ini kalau menurut gua jaringannya lumayan bagus ya daripada SmartPlan karena SmartPlan masih kurang kalau menurut gua lebih pilih SIM XL daripada SIM SmartPlan kalian yang mau beli SIM tinggal ke situsnya yang tadi gua bilang store.xl.co.id ya gampang banget paket-paketnya banyak sih singkart biasa dapet bonus juga bonus aktifasi segitu dulu mungkin ya terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe dan tungguin video-video terbaru dari gua